Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kami yang membahas putar tarikh Nabi Muhammad dan sejarah kehidupan beliau Sahabat dimanapun kalian berada Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya selama misinya dalam menyebarkan agama Islam Di antara tantangan itu ada ejekan-ejekan yang terus menerus beliau terima dari lawan-lawannya Seperti para pendeta Yahudi yang akan kami kisahkan di video kali ini Sebelum melanjutkan menonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel kami Agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah Nabi Muhammad lainnya dari kami Yang pertama ejekan dari pendeta Yahudi bernama Jabal bin Abu Qusyair Diriwayatkan bahwa suatu hari Jabal bin Abu Qusyair bersama Syamsul bin Zaid Data menghadap Nabi SAW lalu berkata Muhammad jika engkau benar-benar seorang Nabi dan utusan Allah seperti yang engkau akui Coba beritahu kami kapan hari kiamat akan datang Nabi diam saja tidak menjawab apapun Kemudian segera Allah menurunkan wahyu kepada beliau Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat Bila kah datangnya Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat adalah pada sisi Tuhanku Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia Kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi Kiamat itu tidak akan datang kepadamu Melainkan dengan tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Kedua ada ejekan dari Mahmud bin Sabhan Diriwayatkan bahwa satu hari Mahmud bin Sabhan, Nu'man bin Asa, Bahri bin Amr, Salam bin Mashkam Dan pendeta Yahudi lainnya mendatangi Nabi SAW Lalu mereka berkata Benarkah wahai Muhammad Bahwa apa yang engkau bawa dan engkau suruhkan kepada kami berasal dari Allah? Nabi menjawab Kenapa engkau menanyakan itu? Mereka berkata Ya, karena menurut kami yang engkau bawa itu susunan kalimatnya tidak seperti susunan kalimat kitab Taurat Kitab Taurat tidak seperti itu Muhammad Nabi menjawab Apa yang kami bawa adalah dari Allah Dan sebenarnya engkau sudah tahu bahwa yang kami bawa itu dari Allah Karena engkau pasti pernah menjumpainya dalam apa yang tercatat di dalam kitab Taurat Mereka berkata Oh bukan begitu Muhammad Susunan kalimatnya tidak seperti susunan kalimat dalam kitab Taurat Sebab masing-masing dari kami bisa mengarang kalimat seperti itu Jadi menurut kami Apa yang engkau bawa bukan dari Allah Bukankah itu karanganmu sendiri? Nabi berkata Jika semua jin dan manusia berkumpul untuk menyusun kalimat seperti yang saya bawa Tentu mereka tidak bisa melakukan itu Mereka menjawab Ah tidak mungkin Tentu saja mereka bisa Engkau tidak tahu yang mana jin dan manusia Kami bahkan bisa mengarang kalimat seperti itu Muhammad Nabi berkata Demi Allah Tentu engkau pastinya tahu bahwa yang kami bawa itu dari Allah Dan engkau tentu tahu Bahwa saya adalah utusan Allah yang kamu temukan Seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat bukan? Mereka menjawab Ah bukan begitu Muhammad Sebab jika Allah membangkitkan utusannya dan menentukan kehendaknya Pasti dia menurunkan kepada kami catatan dari langit yang dapat kami baca dan pahami Jika tidak demikian Pastilah kami akan didatangi sebagaimana yang diturunkan kepadamu Saat itu Nabi diam Dan pada saat itu beliau menerima wahyu dari Allah Katakanlah Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini Nisya yang mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain Berikutnya ada ejekan dari Sukain dan Adi Diriwayatkan bahwa dua orang Yahudi bernama Sukain dan Adi Suatu hari datang kepada Nabi SAW Lalu berkata Wahai Muhammad Sesungguhnya pihak kami tidak mengetahui Bahwa Allah menurunkan sesuatu kepada manusia setelah Nabi Musa Namun sekarang tiba-tiba engkau datang kepada kami mengatakan Bahwa engkau telah menerima wahyu dari Allah Saat itu Allah menurunkan wahyunya untuk menolak ejekan mereka kepada Nabi Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepadamu dan Nabi-Nabi yang kemudiannya Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman Dan kami berikan zabur kepada Daud Dan kami telah mengutus rosu-rosu yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu Dan rosu-rosu yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung Mereka kami utus selaku rosu-rosu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rosu-rosu itu Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Demikianlah sahabat kisah ejekan dari para pendeta Yahudi Bernama Jabal bin Abu Qushair, Mahmud bin Sabhan, Sukain, dan Adi Meskipun Nabi Muhammad SAW sering dihina dan dicaci oleh orang-orang kafir Beliau tetap sabar dan menghadapi tantangan mereka dengan kebijaksanaan Disertai pertolongan Allah SWT Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe channel kami Agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya Seputar keislaman dan sejarah Nabi Muhammad SAW Wassalam Terima kasih telah menonton